Yang penting bagi seorang Nikita ini sudah memberikan satu nilai dimana dia respect terhadap kesantunan Sebetulnya ini adalah gaya tampilan kerudung yang dikenal di Indonesia dari zaman dulu Kerudung itu bentuknya panjang dan diletakkan di setengah kepala Bahkan kalau zaman dulu rambutnya disanggul, ditata lebih cantik Namun kita perlu juga belajar bahwa kalau kita ngomongin dari gaya kerudung itu diperkenalkan Pada saat Indonesia merdeka yang namanya Fatmawati, ibu negara, Fatmawati Soekarno Sampai kalau kita lihat sekarang yang masih menggunakan kerudungnya yang sama adalah keluarga dari Gus Dur Yaitu namanya Yeni Wahid yang menggunakan kerudung persis kayak cara berkudungnya Nikita ini Jadi ini adalah dimanapun dunia itu ada mengenakan busana itu adalah kebebasan dari hak prerogatif dari orang per orang Jadi itu dihargai di dunia bahwa ada hak mengenakan kerudung ataupun pakaian ya istilahnya gitu lah Dengan cara yang itu Jadi kalau misalnya kita lihat Nikita Betulnya yang harus dilihat apanya? Sebetulnya yang dilihat adalah cantik atau tidaknya ya kan? Bukan masalah tertutup atau tidaknya Karena ini memperlihatkan bahwa kecantikan seseorang itu terlihat pada saat dia meyakini bahwa dia cantik Sehingga confidentnya akan keluar itu yang paling penting Tetapi yang berbahaya adalah berdandan demi orang lain Itu yang membahayakan Jangan sampai seorang Nikita berdandan demi orang lain Sehingga dia akan mengurangi kepedean atau confidentnya dia itu Ataupun kalau misalnya dikatakan apakah sih bedanya? Hanya masalah kesantunan Jadi busana santun dan busana yang tidak santun Apa yang dikenakan seorang Nikita adalah busana santun Yang dia menghormati dan respek kepada suasana Karena supaya lebih husu Nah tidak dibatasi lagi dengan ketentuan-ketentuan Harus begini, harus begitu Yang penting bagi seorang Nikita ini sudah memberikan Satu nilai dimana dia respek terhadap kesantunan Untuk kesimpulan sendiri dari fashion ini apa? Ini adalah fashion untuk memberikan respek terhadap Suasana itu sendiri Terhadap upacara itu sendiri Bahwa kalau seseorang sudah misalnya ada lamaran Terus kemudian dia tahu bahwa keluarganya beragama yang sama Kalau yang ini adalah respek terhadap kesantunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!